Assalamualaikum wr. wb balik lagi di video saya di video kali ini adalah video terakhir buat challenge 100 amplop saya yang 2000an ya alhamdulillah sudah penuh kemarin dan saat ini saya mau bongkar bongkar celengan atau challenge 100 amplop saya yuk tonton terus video saya jangan di skip biar kalian tidak salah paham dengan isinya oke disini saya lanjut buka satu persatu amplopnya ya guys dan saya simpan di wadah yang tadinya tempat amplop disini saya juga dibantuin sama pak suami karena ini lumayan lama banget soalnya ini kan 100 amplop gitu makanya saya minta bantu sama pak suami alhamdulillahirrohabilalamin challenge 100 amplop saya yang 2000an akhirnya sekarang bongkar bongkar alhamdulillah gak apa-apa ya meskipun dapetnya itu sedikit itu gak jadi masalah yang penting kita sudah berusaha dan sekarang saya mau metik hasilnya alhamdulillah saya senang banget karena bisa bongkar bongkar sebelum saya pulang kampung soalnya ini memang keinginan saya mulai dari kemarin sebelum saya pulang kampung saya pengen nyelesain challenge-challenge yang sudah saya buat soalnya kenapa saya mau cepat-cepat nyelesain soalnya dana buat pulang kampung saya juga kurang terus ini juga bisa buat tambah dana saya buat pulang kampung alhamdulillah ini juga saya bisa bagi sama adik ataupun adik sepupu saya ntar di kampung teman-teman masya Allah alhamdulillah banget saya senang banget meskipun nilainya kecil satu lembarnya itu cuma 2 ribu tapi alhamdulillah saya senang banget teman-teman sebanyak itu uang yang sudah saya kumpulin masya Allah terima kasih ya Allah kau telah mengajarkan saya dengan tidak boros dan juga bisa menyimpan bisa berbagi pokoknya yang terbaik buat saya saya juga belajar dari ini teman-teman bagaimana cara membedakan apa yang harus kita beli dan apa yang harus tidak kita beli yaitu antara keinginan dan juga kebutuhan alhamdulillah hirobil alamin untuk baju saya anak-anak suami dan juga keluarga alhamdulillah sudah saya beli dan untuk oleh-oleh saya alhamdulillah juga sudah beli saya sudah paketin duluan sebelum bongkar dan alhamdulillah saya juga bisa kasih ke adik sepupu dan juga adik-adik saya dari tabungan saya ini teman-teman alhamdulillah saya senang banget karena saya di tahun ini saya bisa ngumpulin uang buat adik-adik juga dan juga adik sepupu rasanya tuh senang banget loh teman-teman karena kita itu nampung mulai dari kemarin ya gak sabar banget buat nyelesain semuanya karena memang benar-benar butuh dan juga butuhnya pengen dibagiin sama adik dan juga adik sepupu sih teman-teman dan juga keluarga lainnya gitu ya alhamdulillah semuanya terujud masya Allah terima kasih ya Allah terima kasih juga buat kalian semua yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir jangan lupa ya untuk like komen dan subscribe bagi kalian kalau kalian memang sudah punya sebelum kalian menabung kalian kapanpun bisa ngambil ataupun di ATM kalian sudah penuh atau banyak gitu ya uangnya kalian tuh wajib bersyukur banget karena kalian itu kapan aja bisa ngasih ke orang atau ke keluarga kalian sendiri gak kayak saya saya kan harus nabung dulu soalnya kan saya sama pak suami gak punya gaji guys jadi saya nyimpen nyicil sedikit demi sedikit buat dibawa pulang kampung mau dikasih ke adik ataupun adik sepupu ngasih THR itu dari hasil keringat kita sendiri tuh rasanya bangga banget teman-teman bangga banget ya kalau kita bisa mandiri ataupun kerja kayak kita suami ataupun istri itu bekerja sama itu itu mantul banget teman-teman menurut saya itu sangat menginspirasi banget lah ya soalnya suami gak capek sendiri terus sayangnya juga gak capek sendiri bisa bantu suami sedikit sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman nah terus dari itu saya belajar kenapa saya juga bisa bantu pak suami karena menurut saya itu gak adil gitu ya gak adil kalau dia cuma ngerasain capeknya aja terus saya cuma santai di rumah dan jagain anak itu menurut saya kurang seimbang lah ya teman-teman kalau kita masih bisa bekerja lebih baik kita bekerja semampunya kita aja gak usah dipaksain ya teman-teman tapi kalau menurut kalian itu gak harus kerja dan juga memang ada jata uang belanja ataupun sudah lebih lah ya uang simpanan kalian dan menurut kalian itu gak wajib kerja itu kalau gak mau kerja itu terserah pada kalian tapi kalau menurut saya kita itu harus sama-sama kerja bisa membangun rumah tangga kita itu harus dengan cara kita sendiri Alhamdulillah ini sudah selesai teman-teman nah satu jepitnya itu saya isi 100 ribu nah disini hasilnya 2 juta 650 ribu Alhamdulillah saya bisa mengumpulin ini semua sebelum saya pulang kampung Alhamdulillah saya senang banget dan kenapa saya tadi bilangnya mau dikasih ke adik saya dan juga adik sepupu saya saya senang banget karena saya juga bisa bantuin pak suami dan juga bisa berbagi ke keluarga pak suami dan juga keluarga saya itu maksud saya juga bantuin kerja buat kita berdua atau keluarga kita oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video dari saya saya sampaikan banyak terima kasih jangan lupa untuk like komen dan subscribe mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan oh ya teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa bentar lagi hidul fitri selamat hari raya hidul fitri ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati